Halo semalam malam guys, jadi malam ini saya mau menjelaskan mengenai pertanyaan teman-teman dan saya mau menjawab, kemarin kan saya sempat posting di channel saya saya bilang teman-teman ada yang punya buku manual gak untuk Jupiter Z1 dan buku untuk wiring diagram atau gambar kelistrikan di kelistrikan bodi Jupiter Z1 nah biasanya mekanik bengkel di jual resmi pasti punya, tapi gak dijual bebas nah bukunya biasanya tampilannya seperti ini atau tampilannya seperti ini, nah ini contohnya ini punya R25 dan Mio 125 isinya seperti ini isi bukunya seperti ini jadi ada yang bertanya, ini buku bang semua petunjuk cara kerja mesin atau gimana bang? nah ada juga, saya disini punya banyak saya kerja dimana ini mah lokasi yang cari, ada bang, ada-ada punya-ada punya oke, jadi saya mau menjelaskan sedikit tentang buku ini saya cuma punya satu buku yaitu untuk service manual Jupiter Z1 eh, Jupiter Z, jadi ini Jupiter Z Burhan, Burhan Tool yang saya punya jadi buku ini tidak sembarang diberikan ke dialer bengkel umum ini cuma punya bengkel resmi aja saya berbesar ya nah isinya tentang buku cara-cara dan service-service nya saya ini daftar isinya saya langsung saja ke bawah ini petunjuk pertamanya nah, mulai dari tampilan pertama ada informasi penting yang dijelaskan pertama, sebelum lepas dan membongkar bodi motor bersihkan kotoran dan debu yang nempel kenapa harus dibersihkan? karena jangan sampai kotoran dan debu itu pada saat nanti kita bersihkan mesinnya nanti kotoran debu itu akan masuk ke dalam mesinnya seperti itu contohnya kita langsung saja ini cara-cara mengganti washer washer itu yang alasnya ring baut ini, ring lah kalau dibilang nah, ini tampilan pertama juga ada pemeriksaan hubungan atau pemeriksaan kabel mulai dari pemeriksaan kabel, kopernya, konektornya jika ada kotoran, ada caranya tiup dengan udara bertekanan karat atau kurang tersambung langsung kita lanjut lagi ini penjelasan kunci-kunci special service tool yang harus digunakan nah, ini kan, kayak contohnya ini ini valve guide install alat ini dipergunakan untuk memasang seal valve guide jadi, ini alat-alat special service tool yang dijelaskan juga ini pocket tester alat ini digunakan untuk mengukur bermacam-macam fungsi kelistrikan ini juga compression gate alat ini digunakan untuk mengukur tekanan kompresi dalam silinder lengkap dengan gambarnya ini juga thickness gate alat ini digunakan untuk mengukur kelonggaran clap biasanya ini filler cake di kami katakan shift holder alat ini digunakan untuk memegang shift sekunder alat ini digunakan untuk mengundurkan dan mengencangkan mood ring kemudi ini biasa untuk menyetel ring pada pada apa namanya itu silan ini juga silan ini gue mau namanya oke, kita lanjut lagi jangan terlalu lama disini nanti videonya lama jadi, ini untuk jupiter set ya, bukan jupiter set one nah, ini juga ada spesifikasi umumnya jupiter set nah, kode model untuk jupiter set itu kan 5 tp nah, kalau jupiter set one sekarang ada 2 su dan 1 dy nah, ini 5 tp jupiter set nah, ada beratnya 102 kg tipe mesin pendingin udara 4 langkah swc single overhead silinder nah, susunan silinder miring ke depan silinder tenggel volume silinder 103 cc nah, ini kita langsung lagi ini juga ada businya tipenya CN6 HSA NGK atau bisa pakai denso U20 FSU tipe kopling-kopling ganda basah sepatu centrifugal pokoknya ini semua lengkap mulai kayak ini lagi kan, daya lampu kali jumlah 12V 25W lampu depan pakai 25W jadi, kalian bisa mengacu sama buku ini sangat penting sekali buku ini nah, kayak ini kan kepala silinder kebengkokannya harus 0,03 mm ini oke, bengkokannya kan silinder diameter dalam dan batar skety-kety rusan ini 51,000 sampai 51,015 mm ini juga ada camshaft kan ini camnya masuk dengan buang ada A, B ini A bagian atas sini dan B bagian bawah sini ini untuk panjangnya A libatnya B ini ukuran standarnya rantai taming juga ada ini, silent chain otomatik dan juga ukuran rocker arm ada diameter dalam rocker arm semua lengkap bahkan sampai dimensi batang klep juga ada mulai dari lebarnya diameter kepala ada masuknya 22,9 sampai 23,1 mm jadi disini kalian bisa mengacu kalau misal mau ganti standar motornya ini juga ukurannya ada tapi mesti pakai alat ukur ini juga ada bagian B ada bagian A, B, C, D ini A, B, C, D ini kan jadi ini sudah angka-angka standarnya ini juga ada diameter batang ini diameter batangnya cara ukurnya kan ada diameter dalam gate masuknya buangnya 4500 mm ini ada batasnya limitnya jadi kalian bisa acuan disini pair klep juga ada ukurannya nih panjang bebas pair 33,75 nih panjangnya ini panjang pada saat pair sudah terpasang di motor yaitu 24,2 jadi ini pada saat sudah terpasang di klepnya pairnya piston ada juga ukuran pistonnya kelonggaran piston ke silinder ini 0,020 mm sampai 0,25 jadi kalian kalau mau ganti berup juga piston yang lebih besar kalian bisa acuannya disini jadi standar ditambah juga ini begitulah caranya A juga offset ada juga arah offset ada diameter lubang piston ini semua lengkap disini ring piston juga tipe ringnya berapa dimensi B kali L B tinggi kali panjangnya ini barel taper ada juga ring olinya kan di ring itu ada tewa ring oli, ring kompresi 1, ring kompresi 2 ini ukurannya bisa kalian lihat ini poros engkol juga ini ini adalah crank shaft yang tempatnya piston juga naik turun lebar poros 42,95 mm kebengkokan maksimal C ya ada juga kopling clutch koplingnya ini ini pakai jumlah platnya 5 ketebalan 1,1 jadi kalau ketebalannya di bawah 1,1 biasanya kopling sudah haus ini kehausan sitten mica nih putar kopling terkopling dua, 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 semut penulis transmisi belum ada kickstarter tipe kickstarter ratchet type kekuatan gesek kickflip 98.n atau tekanannya ini tipe tipe carburetornya tipe VM 17sh id mark 5tn ini main jetnya ukurannya ini semua main jet ini ada nah ini juga ada jalur pelumasan di dalam mesin ini gambarnya mulai dari olipan masuk ke saringan oli terus masuk ke pompa oli terus pompa oli menyalurkan ke kopling terus ke transmisi terus dari sini juga ke silinder head terus ke kansas terus kembali lagi ke bawah terus oil lagi nah ini ini juga ada dua jalurnya pompa oli poros engkul connecting road bing and piston langsung ke piston terus kering oli lagi kembali lagi ke dalam mesin lagi pokoknya ini jalur oli kita cari yang lain torsi pengencangan nah ini dia paling penting kebanyakan orang itu kalau pengencangan baut itu tidak pakai namanya kunci moment jadi kepala kayak ini kan kepala silinder nama part mur ukuran ulir m8 jumlah 4 torsi pengencangan jadi torsi pengencangan dari mur ini m8 ini 22 Newton atau 2,2 kilo jadi kekuatan untuk untuk mengencangkan dari kepala silinder ini adalah 2,2 kilo kepala silinder sisi rantai timing ini 1,0 kilo dari kekuatan menggunakan kunci moment itu 1,0 kilo tapi kebanyakan saya saya biasanya pakai Newton sih bisa juga pakai kilo ada juga pengencangan untuk busi 12,5 kalau untuk KG 1,25 penutup camshaft sekrapnya 0,7 kilo penutup table pokoknya semua disini ada unit karbulator juga ada sekrupnya 0,2 kilo pengencangan rumah saringan udara pun ada sekrupnya 0,2 punya semua disini lengkap ada juga pick up coil ada stator coil pokoknya semua disini ada pengencangan untuk bautnya ini juga ada rangka cesis janganlah bahas rangka lah rem depan nah ini paling penting nih ini rem depan jadi tipe rem depan ini pakai single diameter luar ini ketebalannya 2,20 untuk jupiter set ya kalau jupiter set one kan saya belum punya nah ketebalan plat di dalam 5,2 mm ketebalan plat luar 5,2 jadi ini untuk yang masih baru jadi kalau di bawah ukuran ini maka harus ganti nah ini break fluid itu minyak rem rem belakang tipe tromol gerak bebas pedal rem jadi 20 sampai 30-30 mm jadi gerak bebas itu artinya berapa jarak yang kita injak untuk mengereng Hai nih diameter dalam tromol 110 mm ini diameter tromol itu lingkaran yang ada di dalam tromol Hai terus penggecilkan ini juga sistem pengapian saat pengapian 10 derajat pada 1500 per permenit rasio permenit atau putaran permenit metode penggeseran digital DC tahanan pickup coil warna model CDI unit pembuatan tetep lengkap semua Ignition coil juga ada Hai semua lengkap kapasitor baterai Hai sistem stator listrik ini ada voltage sker dari 12 volt sini lengkap semua ada relaynya juga nih langsung 50 Ampere Hai spesifikasi pengguna sitar umum ini ada Hai nah ini juga ada pokok pelumasan dan jenis pelumasan siloli e-b-rings pokoknya semua disini ada kita lanjut lagi ke bawah Hai terlalu lama Aduh Hai nah ini sudah Hai nah ini contoh part-part yang dijelaskan nama-nama partnya Hai nah lengkap sekali dengan gambar mesinnya juga lengkap ini bagian mesin semua juga masih dalam mesin Hai ini bagian matempat mesin samping kanan ini bagian aki Hai pelagi rangka Oke kita lanjut ke selanjutnya Hai nah ini dia pemeriksaan periodik dan penyetelan Hai nah ini kayak pemeriksaan klipkan eh jadi cacara membaca tabel ini pemeriksaan kelonggaran klip ini pada saat 500 km kelonggaran klip berapa pada saat 2000 km kelonggaran berapa Hai 4000 km kalau misal eh klip sudah buat apa longgar jadi harus di setel makanya ini di centang ini juga 8000 busi pemesan kondisi periksa bersihkan atau ganti jika perlu nah ini 500 jadi bus itu setiap 500 km ganti 2000 km juga ganti sampai setiap sampai 8000 seringan udara jadi seringan udara itu kalau Jupiter set itu setiap 4000 km diganti ini 8000 km ganti lagi karbulatur periksa putaran langsung dan cara kerja cop style jika perlukan ini setiap 500 kg harus dibersihkan selang bensin juga ternyata harus di diperiksa bersesalian bensin poli mesin juga ganti sedang kondisi mesin panas kalau Yamaha merokomendasikan oli mesin ganti dalam kondisi mesin panas ganti setiap 2000 km jadi oli itu ganti setiap 2000 km seringan oli ada juga rem depan ini ada pengecekannya semua shock fork juga steering bearing juga sembungan kita lanjut lagi nggak usah terlalu banyak bacot disini waduh lambat sekali ini bagian-bagian ndak penting Hai ini cara-cara membuka body Hai nah ini cara membuka dan menetel timing disini tadi nah ini kan Hai ukur ini cara mengelonggarkan ini cara menyetel klep ini abita kelonggaran klep di luar spesifikasi kelonggaran setelan klep dingin dari 0,5 sampai 0,9 mm klep buang 0,8 jadi ini bisa kalian jadikan acuan nih ada cara setelan klep disini Hai cara bukanya juga disini masih banyak sih sebenarnya tapi Aduh banyak sekali kalau kita mau bahas yang ini ini sampai cara ini sampai starter pun dibahas sampai dari cara mengukur ini pun dibahas jadi kalian tidak perlu lagi banyak-banyak tanya di di tempat lainnya ini cara mengganti juga kampas rem yang ada caranya semua disini nah kopling juga nih Hai punya lengkap disini guys nah ini ini cara bukan cara bukanya tahan kopling dengan universal klan holder kencangkan musuh kekencangan nih 70 Newton jadi kekencangan batu ini pakai 70 Hai jadi enggak sembarang dipakai nah ini perkopling kekencangan batu ini adalah 0,6 kilo pakai baut baut obeng yang ada pengaturannya juga Hai juga caranya semua lengkapnya Hai punya lengkap disini apalagi Hai nah ini juga ada cara membersihkan karbukan nah berisiko posting incir punya disini ada juga yang mengukur dan menyetel ketinggian bahan bakar nah ini ada alat ukurnya ke untuk mengukur ketinggian bahan bakar untuk karbulator Hai mencara bersih cara kerja keran mesin bensin tidak mengalir ganti keran bensin satu set Hai jadi kalau misal kita punya buku ini untuk jupiter satu-an saya yakin kalian bisa Hai memperbaiki motor kalian sendiri walaupun tidak kebingkir lagi makanya buku buku ini tidak diperluan belikan bebas di bingkir ungu melihat Hai dia di sini nah ini sistem sinyal rangkaian diagram yang saya cari rangkaian kelistrikan di di dalam jupiter setuan nah ini kan ada kunci kontak ada sekreviews ada baterai switch rem belakang nah ini ini semua gambar kelistrikannya kalian bisa modifikasi kalau kalian punya buku ini sangat mantul ini guys Aduh nih nih ini cara memeriksa jika komponen dalam mesin itu rusak atau tidak kalian bisa baca nih contohnya putar kunci kontak pada posisi on ukur voltage 17 pada kabel warna coklat ini dijelaskan semua jika kalian ingin memeriksa listrikannya ini kan putar kunci kontak ukur voltage 12 volt DC kabel hijau kuning sampai dijelaskan warna kabelnya juga jadi ini sangat lengkap guys waduh sampai ini semua dijelaskan jadi ini buku sangat penting buat kalian yang ingin memahami masing-masing oke